Kitab Yesaya, Pasal 9 Hari yang baru akan datang Pada masa yang lalu, orang menganggap bahwa tanah Zebulon dan Naftali tidak penting. Tetapi kemudian, tanah itu dihormati tanah sepanjang laut. Tanah sebelah timur sungai Jordan dan Galilea, tempat tinggal bangsa-bangsa asing. Orang itu tinggal dalam kegelapan, tetapi mereka akan melihat terang besar. Mereka tinggal di tempat yang segelap maut, tetapi terang besar akan menyinarinya. Allah, Engkau akan membuat bangsa menjadi besar dan Engkau membuat orang bahagia. Mereka akan bersuka cita dalam kehadiranmu, sebagaimana yang dilakukannya pada musim panen. Seperti suka cita bila orang turut ambil bagian dalam rampasan perang. Hal itu akan terjadi karena Engkau mengangkat kuk berat dari bahu mereka dan mengambil beban beratnya. Engkau mengambil cambuk yang dipergunakan musuh menghukum umatmu seperti Engkau lakukan ketika Engkau mengalahkan Midian. Setiap sepatu bot yang berjalan dalam perang dan setiap pakaian seragam penuh dengan darah akan binasa. Semuanya akan dilemparkan ke dalam api. Hal itu akan terjadi apabila seorang anak yang istimewa lahir. Allah akan memberikan seorang anak bagi kami yang bertanggung jawab untuk memimpin umat. Namanya akan disebut Penasihat Ajaib Allah yang Maha Kuasa, Bapak Selama-lamanya, Raja Damai Kuasanya terus berkembang dan damai tidak akan berakhir. Itulah yang membuatnya sebagai Raja yang bertahta di atas tahta Daud dan memerintah atas kerajaannya. Ia memerintah dengan kebaikan dan kebenaran selama-lamanya. Kasih setia yang dimiliki Tuhan yang Maha Kuasa untuk umatnya akan membuat hal itu terjadi. Allah akan menghukum Israel Tuhan telah memberikan suatu perintah terhadap Yaakub dan seseorang di Israel telah jatuh. Jadi semua orang di Efraim termasuk para pemimpin di Samaria mempelajari pelajarannya. Mereka sangat bangga dan sombong sekarang. Mereka berkata Ya, batu bata telah jatuh. Tetapi kami akan membangunnya kembali dengan batu yang kuat. Ya, pohon-pohon kecil telah ditebang. Tetapi kami akan menanam pohon-pohon yang baru yang menjadi pohon yang besar dan kuat. Tuhan telah menemukan seseorang yang akan pergi berperang melawan Rezin. Tuhan telah menghasut musuh-musuhnya. Dan bagi Israel, orang Aram ada di depannya dan orang Filistin di belakangnya. Mereka merusak Israel. Tetapi walaupun setelah semua itu terjadi, Tuhan masih marah. Tangannya masih dibentangkan untuk menghukum Israel. Tuhan menghukum orang, tetapi mereka tidak berhenti berdosa dan tidak kembali kepadanya. Mereka tidak kembali kepada Tuhan yang maha kuasa untuk minta tolong. Jadi, Tuhan memotong kepala dan ekor Israel yang membuang cabang dan batang dalam satu hari. Kepala maksudnya penatua-penatua dan orang penting. Ekor maksudnya nabi-nabi yang mengajarkan kebohongan. Petunjuk jalannya membawa mereka ke jalan yang salah. Tetapi, siapa yang mengikut mereka binasa? Semua mereka jahat. Jadi, Tuhan tidak senang bersama orang muda dan dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada janda-janda dan yatim piatu mereka. Karena mereka orang munafik yang jahat dan berdusta. Bahkan, sesudah itu pun, Tuhan masih marah. Tangannya masih direntangkan dan siap untuk menghukum mereka. Kejahatan itu seperti api kecil yang mulai di tengah-tengah rumput liar dan semak berduri dan kemudian meluas ke semak-semak di hutan. Akhirnya, menjadi api besar dan segala sesuatu menjadi asap. Tuhan yang maha kuasa marah. Jadi, tanah itu dibakar dan orang menjadi minyak untuk api itu. Tidak ada orang menunjukkan belas kasihan terhadap orang lain. Orang melihat ke kanan dan mencaplok apa yang dapat diambilnya. Tetapi, mereka masih tidak puas. Jadi, mereka mengambil apa saja yang ada di sebelah kirinya. Tetapi, mereka masih tidak puas. Mereka berbalik kepada dirinya sendiri dan mulai memakan daging anaknya sendiri. Manasheh memerangi Efraim dan Efraim memerangi Manasheh. Dan kemudian, kedua-duanya melawan Yehuda. Namun, setelah semua itu terjadi, Tuhan masih marah. Tangannya masih direntangkan untuk menghukum mereka.